Kita mau tanya sama Mak Sil. Apa yang paling penting, Mak Sil? Kata-kata apa yang paling penting dalam pelajaran? Kata-kata apa, Mak Sil? Udah buka mic. Mak Sil gak join audio, Miche. Oh, waduh. Gimana ya ngajarinnya? Oke, oke. Kalau gitu lanjut dulu ya. Sekarang tanya sama Tante Nita. Kata-kata apa, Tante Nita? Yang paling penting di situ bahwa hukum tidak berubah. Oke, hukum tidak berubah. Tolong tunjuk tangan yang tidak setuju. Yang tidak setuju, tolong angkat tangan. Berarti setuju semua ya? Iya, Tante Lika. Tangan yang tidak setuju apa tadi, Gedi? Yang dengan omongan Tante Nita. Bahwa hukum tidak berubah yang paling pentingnya. Kata-kata yang paling penting dalam pelajaran kita. Yang gak setuju, tolong tangan Tante Lika. Sonder sama ya berarti? Oke, Kak Titin gak sama. Apa Kak Titin jawabannya? Seorang tadi bahas beda misi, tapi pas Mak Nita jawab dapat ingat, oh iya, itu yang paling penting. Oke. Kalau Kak Titin sebelumnya bahas apa? Seorang bahas tingnot dari yang Mak Lika tadi. Jawabannya tingnot, Kak. Oh, oke. Kata-kata apa yang paling penting? Tingnot, kan? Bagaimana? Iya. Boleh? Boleh. Itu, kata-kata itulah yang paling penting dalam pelajaran kita sehingga kita bisa menguraikan apa artinya, kan? Nah, oleh karena itu, karena dasar kata tingnot ini, apa yang Yesus bilang? Kita mau tanya sama Acha. Apa yang Yesus bilang? Yang Yesus bilang, saya datang tidak untuk mengumumkan hukum, Cik. Betul. Saya datang tidak untuk meniadakan hukum, kan? Iya. Oke. Nah, jadi waktu di sini ada Yesus datang, dan waktu Yesus datang, Yesus tidak apa? Tidak apa? Tidak, tidak. Oke. Dengan, dengan dibilang saya datang tidak untuk meniadakan hukum, itu kapan berlakunya? Saya telah menerima saja itu. Oke, itu Kak Maratur. Kalau kita mau tanya sama Seli, kapan berlakunya Seli? Sesuai pembahasan. Oke, Manda. Kapan kira-kira berlakunya, Manda? Kapan berlakunya tidak meniadakan hukum ini? Yesus datang ya, Kak? Yesus datang. Oke, satu lagi. Kita mau tanya Sami. Setelah dia datang saja. Nah, jadi, kapan berlakunya paling kurang setelah dia datang, kan? Iya. Boleh? Oh, iya. Boleh. Setelah Yesus datang. Iya. Karena, kata-katanya kan, saya datang tidak untuk meniadakan hukum. Artinya, tidak meniadakan hukumnya itu, kapan berlakunya paling kurang setelah Yesus datang. Boleh? Artinya, waktu Yesus datang, berdasarkan premis ya, ini pakai premis. Kita mau tanya, Mama, apa jawabannya? Artinya, waktu Yesus datang? Jadi, artinya, waktu Yesus datang, setelah orang berdosa, untuk orang berdosa. Bukan itu. Itu konteksnya belum ke situ, Ma. Oke, kita mau tanya, Kokore? Artinya, waktu Yesus datang? Hukum tidak berubah. Betul, itu jawabannya. Gimana, Ma? Hukum tidak berubah, dong. Gimana, Kak Titin? Setuju, Kak Titin? Setuju, Miche. Kalau dia bilang, saya datang tidak untuk meniadakan hukum, artinya, paling kurang itu berlaku setelah dia datang. Artinya, waktu Yesus datang, hukum tidak pernah berubah. Gimana? Hukum itu selalu sama. Gimana? Tante Lika ngerti itu? Gimana, Kak? Hukum selalu sama, kan? Oke, sekarang. Coba jelaskan kalau dibilang kebalikan dari jawaban. Apa kebalikannya dari jawabannya? Kita mau tanya, Tante Lika, kebalikan dari jawaban D apa? Tante Lika, kebalikan dari jawaban D apa, Tante Lika? Halo Gini, sorry, sudah putus tadi. Oh iya. Kebalikannya, kebalikannya artinya, Tante Lika, Tante Lika, Tante Lika, yang jawaban D. Jadi, kebalikan dari D itu apa? Kalau misalnya D itu, jawabannya kanan, artinya kebalikannya kiri. Kalau D, hukum tidak berubah. Kembalikannya, hukum tidak berubah, Tante Lika? Kebalikan itu anonim, kan? Lawanan. Apa lawannya hukum tidak berubah, Tante Lika? Hukum berubah. Itu dia. Bagaimana? Boleh? Jadi, coba jelaskan kalau hukumnya berubah. Hukum berubah. Iya. Kenapa sesuatu itu dibilang berubah? Kalau Tante Lika mau jawab apa? Kalau misalnya ini tadi siang dijadikasi... Patokannya, Gedi. Patokan apa, Tante Lika? Patokannya, Patokannya, hukum sebelum Yesus datang kan... Hukum sebelum Yesus datang, dosa mati. Artinya setelah dia datang, kalau dia tidak berubah... Kalau dia tidak berubah, artinya sama. Tante Lika ini, Tante Lika mau menjelaskan kalau hukumnya berubah, gimana? Kalau hukumnya berubah, artinya... ...waktu dia datang... ...orang... ...orangnya tidak mati. Belum ke situ, Tante Lika, ini masih yang sederhana sekali, Tante Lika. Ini yang dasar sekali. Ini yang tadi Tante Lika dikasih contoh. Kalau misalnya Tante Lika... ...bilang orang itu berubah. Artinya, Tante Lika sebelumnya... ...apakah tidak pernah ketemu orang itu... ...atau sebelumnya sudah pernah ketemu? Sudah. Sudah pernah ketemu, kan? Jadi, kalau dibilang hukum berubah, artinya satu. Harus ada apa? Harus ada patokan. Sebelum apa? Sebelum... ...sebelum berubah. Gimana? Karena yang patokan inilah... ...yang menentukan dia berubah atau enggak. Gimana? Iya. Boleh? Gimana Kak Titin dapet itu? Sally, Manda. Bisa, Manda. Mary Bell, bisa. Kok masih belum terlalu mengerti yang E, Kak? Yang E? Yang patokan sebelum berubah itu, Pak. Jadi, kalau misalnya hukum berubah... ...itu karena ada patokan sebelum berubah. Nah, misalnya contohnya ya... ...Manda bilang, ...ih, Kak Gedi sekarang rambutnya berubah. Jadi pendek. Artinya, patokan Manda bilang rambut Kak Gedi berubah... ...karena apakah sebelumnya pernah lihat Kak Gedi... ...atau belum pernah lihat Kak Gedi? Hmm, pernah lihat Kak Gedi. Nah, jadi... ...Kak Manda bilang kalau... ...rambutnya Kak Gedi berubah itu... ...karena sebelumnya... ...lihat rambut Kak Gedi sebelum berubah. Betul enggak? Hmm, iya. Nah, jadi kalau dibilang hukum berubah... ...itu karena ada patokan sebelum berubahnya... ...yang belum berubah. Gimana? Sehingga waktu hukumnya berubah... ...kita bilang itu berubah... ...karena ada patokan sebelum berubah. Gimana? Boleh coba aku jelaskan lagi Kak? Boleh, boleh Manda coba. Jadi kan... ...kalau dibilang kebalikan dari jawaban D... ...kan hukum berubah. Nah, kenapa kita bilang berubah? Itu karena ada patokan sebelum hukumnya ini berubah. Betul, Kak. Betul. Bisa ngerti kan contohnya kan? Jadi patokan inilah yang menentukan... ...apakah dia berubah atau enggak. Betul enggak? Bisa, Kak. Itu dia. Thank you, Kak. Ini kalau ya... ...kalau hukum berubah... ...tapi pada kenyataannya dengan Tuhan bilang... ...saya datang tidak untuk meniadakan hukum apa, Manda? Hukum berubah enggak? Hukumnya enggak berubah. Itu dia. Ini cuma reason aja, oke? Oke. Sally, silakan Sally. Ada angkat tangan. Oh, iya, C. Tadi... ...Sally belum ngerti yang tadi, C. Kan... Oh, gini deh, C. Sally bilang yang saya ngerti dulu. Boleh, boleh. Silakan, Sally. Tadi kan dibilang... ...apa yang Tuhan Yesus bilang. Dibilang tingkat, saya datang. Ini tidak atau bukan, ya, C? Tidak untuk. Oh, saya datang tidak untuk menyadakan hukum. Saya datang tidak untuk menyadakan hukum. Oke. Nah, terus kapan ini saya datang tidak untuk menyadakan hukum? Paling kurang waktu setelah Tuhan Yesus datang. Betul. Nah, terus artinya waktu Tuhan Yesus datang, hukum tidak berubah atau hukumnya selalu sama. Betul. Karena hukumnya tidak diapain, Sally? Tidak ditiadakan, C. Betul, mantap. Lalu? Terus, kalau misalnya mau bilang yang kebalikan dari hukum tidak berubah, artinya hukum berubah. Artinya? Dan hukum yang berubah itu sesuai... Oh, hukum berubah karena ada patokan sebelum berubah. Betul. Iya, saya baru ngerti. Bisa, ya? Ya, patokan sebelum berubah itu menentukan dia berubah atau tidak. Oh, ya. Betul. Oke. Mantap. Oke, sekarang discuss yang kedua, oke? Jadi, ini come. Ini Yesus datangnya di sini, ya. Jadi, ini Yesus come. Dengan premis yang tadi sudah dijelaskan di bagian A sampai E, waktu Yesus come di sini, tolong isi apa ini, isi apa ini, oke? A, B apa, oke? Lalu? Lalu? Apa fungsi hukum? Berikan dua ayat. Dan fungsi hukum itu... fungsi hukum itu... titik-titik, depannya B. Ini kurang ini ya, berlaku ya. berjalan... Ini terserah berapa katanya ya. Jadi, fungsi hukum berjalan T dari ini. Jadi, ini A, B, C. Ini ganti lah. C, D, E, F. Lalu... Oke. Oke. Oke, silakan ikut alurnya ya. Boleh ini ya. Tunggu bentar, Kak. Beritulis. Ya. Kalau bisa di-screenshoot ya, Kak Maratur. Supaya ini... Ya, di-screenshoot. Oke. Semua sudah di-screenshoot? Biar bisa langsung discuss? Udah, Kak. Udah. Oke, mantap. Semua. Oke. Kita mau... Jadi, berdasarkan konteks sebelumnya, kan. Hukum itu nggak pernah berubah, kan. Betul? Nah, kalau gitu, kita bisa lihat ada waktu di mana sebelum Tuhan Yesus datang dan sesudah Tuhan Yesus datang. Betul? Betul. Oke. Sekarang, mau tanya sama Selly. Apa jawaban A dan B? Kalau dari grup Selly, A itu hukum tidak berubah. Nah, terus... A dan B kan ya, C? Bukan A dan B. Iya, A dan B. Betul. Nah, terus B-nya itu tetap tidak berubah, C. Oke. Satu orang lagi. Kak Maratur. Iya, Pak. Ya, apa jawaban A dan B? Sebelum dan sesudah Tuhan Yesus. Hukum? Tidak berubah. Hukum tidak berubah ya. Eh, putus Kak Maratur. Eh, masih ada. Hukum tidak berubah. Terus B? B-nya hukum tidak akan berubah. B hukum... Oh, tidak berubah ya. Oke. Jadi, kita bisa lihat di sini. Hukum. Hukum. Dan ini sama. Sebelum dan sesudah. Gimana? Karena konteksnya apa? Tidak. Tidak berubah. Mantap semuanya. Boleh? Jadi, hukum yang di sebelum dan sesudah Tuhan Yesus datang. Apa, Aca? Satu kata? Sama. Apa, Aca? Sama, Mice. Mantap. Oke, sekarang kita mau bahas fungsi hukum. Tante Nita. Fungsi hukum apa? Ini dua ayat kan tadi kan? Iya. Ayatnya, Roma 3 ayat 20. Iya, betul. Fungsi hukum, mengungkapkan dosa. Melalui hukum itu orang kenal dosa. Oke. Satu ayat lagi? Roma 3 ayat 23. Jadi, di situ hukum menunjukkan semua orang berdosa. Oke. Tapi di Roma 3 ayat 23 tidak ada hukum di situ, Tante Nita. Oh, iya. Menunjukkan semua orang. Tapi, bukan itu ayatnya, Tante Nita. Kalau mau tahu fungsi hukum, ya. Oke. Siapa yang mau isi ayat yang selain Roma 3 ayat 20? Apa fungsi hukum? Ayat 7, Mice. Ah, Roma 7 ayat 7. Gimana? Dengan saya lihat hukum, sekarang saya tahu kalau nggak boleh mencuri. Kalau mencuri itu dosa. Kalau bohong itu dosa, itu karena hukum. Gimana? Bisa ngerti semua? Iya. Iya, iya. Oke. Artinya, dan kalau sudah tahu begini, fungsi hukum itu apa, Itin? E dan F? C. Fungsi hukum itu berjalan tergantung. Itu T-nya. Oke. Tergantung dari? Dari F itu ini baru perdugaan, Mice. Tadi, faktor orangnya. Oke. Itu dari Itin. Mau tanya dari Mak Linda. Tidak. 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 Tidak jelas. Tidak menyentuh jujur. Halo. Iya, Mak. F apa, Mak? F-nya adalah tergantung orang itu berdosa atau tidak. Mantap itu dia. Tergantung orang berdosa atau nggak. Betul nggak? Kalau misalnya nggak berdosa, bisa diungkapkan nggak dosanya? Jadi, fungsi hukumnya itu berjalan ya tergantung dari orang berdosa atau nggak. Betul nggak? Kalau orang itu nggak berdosa, ya nggak diungkapkan dosa. Karena nggak ada yang bisa diungkapin. Gimana? Boleh? Iya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita mau tanya Sally, Kak. Iya, Sally? Tadi, Sally sama Sally dan grup salah ngerti. Dan fungsi hukum itu, tadi nggak ngerti. Dan fungsi hukum T dari titik berjalan. Oh, iya. Nggak, nggak. Ini di bawah sini ya. Fungsi hukum berjalan itu tergantung dari... Nah, itu dia. Jadi, bisa dijalankan lah. Dia mengungkapkan dosanya itu tergantung dari orangnya, kan, Sally? Kalau orangnya nggak ada dosa, bisa diungkapin nggak? Nggak, Cik. Nggak bisa. Itu dia. Nah, jadi... Keadaan manusia gimana, Sally? Ada yang berdosa, Cik? Ayatnya? Roma 6-23, Cik. Apakah orang-orang berdosa Roma 6-23, Sally? Roma 3-23, Cik. Iya, Roma 3-23. Keadaan manusia, semuanya apa? Berdosa. Mama mau tanya apa, Mah? Ini mau tanya ini nih, yang dari fungsi hukum berjalan itu kan tergantung dari orangnya yang berdosa atau tidak. Betul. Jadi, dengan itu, mengungkapkan orang, kalau orang itu berdosa, hukum akan mengatakan kamu berdosa. Betul. Tapi kalau orang tidak berdosa, berarti hukum ngomong kamu tidak berdosa. Gitu ya? Itu dia. Betul. Boleh, Mah? Tapi kalau misalnya, kalau di ayat kan, knowledge of sin kan, pengetahuan akan dosa. Kira-kira bisa nggak dikasih knowledge of sin sama orang yang nggak pernah berdosa? Oh, nggak. Nah, itu dia. Masalahnya, dibilang ini tergantung orangnya. Dia berdosa atau nggak, baru fungsinya hukum itu berjalan. Tetapi, kenyataannya keadaan manusia di dunia ini apa? Semua orang apa? Berdosa. Artinya, semuanya berlaku dong fungsi hukumnya. Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Bisa ya, semua? Bisa. Artinya, Tuhan Yesus datang. Apa, Samihah? Ini artinya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Artinya, Tuhan Yesus datang setelah orang berdosa untuk orang berdosa itu. Bagaimana semuanya? Setuju. Maaf kok, aku nggak jelas. Dia kok. Iya. Mari kita gambar ya, di sini ya. Kan Yesus datang di sini, Tuhan. Yesus datang di sini, kan? Kamu kan, Yesus, kan? Di sini ada apa? Hukum. Bisa dengar sekarang? Ini ada apa sebelum dia datang? Hukum. Hukum yang apa? Tidak berubah. Sama, kan? Sama, ya. Dan kalau misalnya dia sama, artinya fungsinya selalu apa? Bilang apa? Bilang berdosa. Orang berdosa, betul nggak? Iya. Dan setelah dia datang pun, apakah sama fungsi hukum? Sama. Sama. Ini kan satu banding satunya, kan? Iya. Nggak ada berubahnya, kan? Bagaimana? Bagaimana? Jadi, waktu di sini orang berdosa sama? Waktu Yesus, setelah Tuhan Yesus datang pun sama. Hukum masih bilang orang berdosa. Karena semua orang apa di dunia ini? Berdosa. Berdosa. Mantap. Sampai sini mengerti? Nah, yang ditanya kan, artinya Tuhan Yesus datang, kan? Dan Tuhan Yesus datangnya kan di sini, kan? Iya. Kalau hijau itu adalah dosa, sudah ada dosa hijau, artinya bisa dibilang nggak? Manda, kalau dari baris ini bisa dibilang Yesus datang sebelum orang berdosa. Benar atau salah? Oh, maaf, kalau boleh tolong lagi, kan? Belum terlalu nangkap tanya-nya. Iya, jadi kan hukum itu kan selalu sama, kan? Manda. Apa yang Manda dapat dulu, deh? Coba, apa yang Manda dapat? Iya, kan hukum itu dua-duanya sebelum dan saudara itu sama. Sebelumnya saudara itu sama. Nah, hukum ini kan tugasnya adalah untuk bilang tentang orang yang berdosa, kan? Untuk mengungkapkan dosa. Betul. Dan sesudah dan setelahnya itu fungsi hukum itu tetap sama. Betul. Dan Roma 323 itu berlaku di sebelum atau setelah atau dua-duanya? Berlaku di dua-duanya, Kak. Artinya kalau Tuhan Yesus datangnya di merah, dia Yesus datangnya sebelum orang berdosa. Benar atau salah? Salah, Kak. Salah. Jadi makanya kita pakai setelah orang berdosa. Gimana, Sally? Eh, Manda? Iya, Kak. Oke. Untuk orang berdosa. Gimana? Bisa? Dapat ya? Oke, Kak. Dapat, Kak. Oke, mantap, Manda. Gimana, Sally? Maksudnya gimana sih, Sally masih belum, Cik? Jadi, Sally, kalau misalnya di sini, di setelah dan sebelum Roma 323 berlaku atau enggak? Berlaku, Cik. Di dua ini ada orang berdosa warna hijau, kan? Karena Roma 323 berlaku, kan, di sini? Iya. Kalau Tuhan Yesus datang di warna merah, oke, Tuhan Yesus datang warna merah. Sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada orang berdosa atau belum? Tidak ada, Cik. Tidak ada. Artinya Yesus datang, kalau sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada orang berdosa, artinya Tuhan Yesus datang? Gimana, Cik? Boleh enggak, Sally? Kalau sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada orang berdosa, artinya Tuhan Yesus datang? Bisa enggak dibilang, oh, Yesus datangnya, orang enggak ada berdosa, betul? Enggak. Sebelum orang berdosa, karena di sininya ada orang berdosa, kan? Iya, Cik. Artinya Yesus datang. Untuk orang berdosa, Cik. Bukan. Coba pakai jangka waktu, setelah atau sebelum? Kalau mau pakai setelah apa? Setelah apa? Orang berdosa, Cik. Itu dia, Sally. Karena di sini kan, Yesus di sini, kan? Artinya dia datangnya setelah orang berdosa, karena di sebelum Tuhan Yesus datang, ada orang berdosa, Sally. Oh, Sally baru ngerti. Nah, mantap, Sally. Gimana? Bisa dapat itu? Iya, Tante Nita, dapat itu, Tante Nita? Oke, mantap, mantap. Gimana, Aca Sami ngerti? Yang belum bisa mengerti, karena titik-titik. Kenapa titik-titiknya? Batri Lobet. Siapa? Aca. Aca. Aca bisa dengar? Bisa, Aca. Oke, jadi Tuhan Yesus datang warna apa, Aca? Benar, Aca. Kalau di belakang itu pakai kata sebelum atau setelah? Sebelum. Kalau di depannya, pakai kata sebelum atau setelah? Setelah. Biru, kan? Sesudah atau setelah, sama. Nah, artinya kalau mau dilihat Yesus datang di posisi merah, artinya sebelumnya ada orang berdosa atau enggak Aca? Aca. Ada micet. Ada kan, warna hijau ini, toh? Artinya Yesus datang kalau pakai kata setelah? Setelah apa, Aca? Setelah Yesus datang setelah. Apa yang duluan ada? Orang berdosa atau Tuhan Yesus datang? Orang berdosa. Artinya Tuhan Yesus datang? Setelah anak berdosa. Sudah, itu saja. Gimana? Boleh? Aca? Misalnya, yang duluan ada di sini, Kak Itin atau yang duluan disonder, Kak Itin atau Aca? Artinya Aca datang? Setelah siapa? Yang duluan ada siapa, Kak Itin atau Aca? Oh, Kak Itin ya, Cik. Nah, itu dia. Kalau di posisi ini, orang berdosa atau Tuhan Yesus datang dulu? Orang berdosa. Artinya Yesus datang? Setelah orang berdosa. Nah, itu dia. Boleh? Oh, yang Cik. Dan posisi hukum sebelum dan setelah Tuhan Yesus datang sama atau beda? Sama, nih, Cik. Artinya, kalau sama Roma 3.2.3 sebelum dan setelahnya berlaku semua Roma 3.2.3 ini cuma berlaku di sebelum atau setelah atau dua-duanya, Dik? Dua-duanya, Cik. Artinya di kedua-dua sebelum dan setelah ada apa, Aca? Orang berdosa, nih, Cik. Yang diapain sama hukum? Yang diungkapkan, nih, Cik. Diungkapkan apanya? Dosanya orang berdosa, nih, Cik. Mantap. Itu, Aca. Boleh? Oke, Cik. Ya, jangan lupa cuci muka, ya, kalau ngantuk. Oke? Mantap. Oke, mantap. Boleh lanjut, ini? Cik, Cik. Iya. Tadi kan setelah orang berdosa, untuk orang berdosa. Maksudnya, untuk Tuhan Yesus, setelah waktu Tuhan Yesus, udah gion, ya, bahasanya. Pokoknya, kan untuk orang berdosa, artinya ada yang belum lahir waktu Tuhan Yesus datang, gitu, Cik. Untuk, misalnya, misalnya, Aca datang setelah Itin untuk belajar, bersama Kak Itin. Jadi, untuk itu menjelaskan fungsinya Yesus datang aja, Sally. Boleh? Boleh, boleh. Ya. Nggak menjelaskan, oh, artinya ada orang berdosa di setelah itu, nggak, oke? Untuk itu menjelaskan fungsi, oke? Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau tambah kata punish. Jadi, apakah Tuhan Yesus waktu datang di sini, dia untuk punish, itu pertanyaannya. Bisa ngerti? Jadi, waktu Yesus datang setelah ada orang berdosa itu, apakah dia datangnya untuk punish? Boleh? Oke, Cik. Boleh, Cik. Jadi, waktu dia datang setelah di sini, kan, ini kan Yesus datang di sini, kan, artinya dia untuk orang berdosa di sini, di apain? Di punish, Cik. Karena dia datangnya di setelah orang berdosa pertama, kan? Bisa ngerti, semua? Manda ngerti itu? Aca ngerti pertanyaannya? Ngerti, Kak. Kak Titin? Tante Nita? Mama belum ngerti? Nggak, maksudnya orang berdosa pertama, ya Pak? Ini kan ada orang berdosa sebelum Tuhan Yesus datang, dan setelah Tuhan Yesus datang, Tomah. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus itu datang setelah orang berdosa yang di sebelah sini, kan? Ya kan? Untuk punish yang setelah dia datang. Karena dia kan nggak bisa punish di belakangnya kalau dia datang ke depan, kan, Mah? Iya. Itu dia. Jadi, apakah waktu dia datang ini, dia untuk punish orang berdosa, gitu pertanyaannya? Gimana, Mah? Setelah orang berdosa atau yang dipanis? Jadi kan Yesus datangnya setelah orang berdosa yang di mana, Mah? Sebelum atau di setelah? Setelah. Sebelum atau setelah, Mah? Coba lihat posisi orang berdosanya. Orang berdosa itu sudah ada sebelum. Nah, itu pertanyaan yang Mama tadi ngomong setelah. Tidak, maksudnya yang Mama bilang bahwa Yesus datang itu setelah orang berdosa, gitu. Nah, itu pertanyaannya itu. Tadi Mama jawabnya sebelum orang berdosa, gitu. Salah makanya. Oke, Mah? Jadi yang dipanis itu setelah orang berdosa. Mama harus bedain. Tuhan Yesus datang setelah ada orang berdosa, kan, Mah? Yang sebelum dia datang, kan? Nah, kata panisnya ini berkoneksi dengan orang berdosa setelah dia datang. Gimana? Karena dia bisa enggak panis orang yang enggak ada? Enggak bisa. Enggak bisa. Artinya dia panis yang di orange atau biru? Orange. Orange. Karena dia datangnya... Enggak bisa dia datang untuk ketemu orang mundur, kan? Dia bisa ketemu orang yang di depan jangka waktu di sini, toh? Iya. Gitu dia. Bisa ngerti sampai situ? Oke. Oke, pertanyaannya untuk panis atau enggak? Panis. Untuk panis. Kalau Itin? Apa, Itin? Satu kali lagi. Satu kali lagi. Tidak, mincinya enggak dapat. Sami aja? Kokore? Sami, Sami, baru kokore. Apakah untuk panis? Kalau Sami sih tidak. Lu belum mendapat alasannya. Aja? Apakah Tuhan Yesus datang waktu di... Untuk orange ini? Untuk panis? Orang-orang berdosa di orange? Tidak, mincinya. Oke. Tante Lika? Panis. Dok panis. Oke. Kita mau tanya sama Itin. Kenapa? Enggak. Tuhan Yesus datang tidak panis. Karena Tuhan Yesus mau panis. Kenapa enggak di warna biru itu, mincinya? Karena sebelumnya sudah ada orang berdosa. Kenapa enggak panis waktu Tuhan Yesus datang? Kenapa harus panis waktu dia datang? Hanya yang orang berdosa di warna orange. Gitu. Bebe susu dan ketat. Oke. Terima kasih, Itin. Satu orang lagi. Kita mau tanya sama... Kokore? Kita jawab tadi di panis. Panis, oke. Mama tadi panis atau enggak, Ma? Tidak. Coba, Mama apa? Gimana risennya, Ma? Kalau risennya, Mama, kenapa tidak di panis? Karena kalau yang setelah Yesus datang, eh, setelah orang berdosa, Yesus datang setelah orang berdosa, maka yang sebelumnya enggak ke panis, gitu. Dan itu tidak? Tidak satu banding satu. Itu dia. Gimana semuanya? Jadi, mari kita lihat dari sini. Waktu Yesus datang di tengah-tengahnya, apakah sebelum dan setelahnya sama hukumnya? Sama. Sama. Ini kan? Kalau sama artinya apa? Satu banding... Satu. Satu. Kalau kita bilang, oh, Tuhan Yesus datang untuk panis, ya kan? Artinya kalau di sini panis, artinya di sini harus apa, dong? Panis. Pada kenyataannya, ini kalau di sini panis, ini harus panis, kan? Pada kenyataannya, sekarang kenyataannya, apakah orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang di panis? Sebelum. Sebelum Yesus datang, apakah di panis? Tidak. Tidak di panis, kan? Artinya kalau satu banding satu, kalau di sisi sebelum Tuhan Yesus datang tidak di panis, sisi setelah Tuhan Yesus datang tidak di apa? Di panis. Tidak di panis. Gimana? Bisa ngerti? Oke, ulang ya. Kalau ada yang tidak mengerti, ikutin ya, Aca. Kalau tidak mengerti, ikutin ya, Aca. Oke. Apakah ini satu banding satu, kanan dan kiri, waktu Tuhan Yesus datang, sebelum dan setelah Tuhan Yesus datang, satu banding satu, Seli? Iya, Cik. Kalau satu banding satu, harus sama, toh? Iya, Cik. Betul nggak? Apakah waktu yang warna biru ini, orang-orang di warna biru, Tuhan Yesus belum datang di sini, kan, Seli? Iya, Cik. Mereka dipanis nggak? Nggak. Artinya kalau satu banding satu, setelah Tuhan Yesus datang, supaya satu banding satu dipanis? Nggak, Cik. Artinya, pertanyaannya, kalau Tuhan, apakah Tuhan Yesus datang, untuk panis orang berdosa, di setelah kedatangannya, jawabannya? Tidak, Cik. Tidak, karena? Karena, harus satu banding satu, Cik. Itu dia. Dan kenyataannya, sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orangnya dipanis nggak? Nggak, Cik. Nggak. Itu dia. Gimana, Seli? Ngerti? Oke, ngerti, mantap. Mantap. Bagaimana, Kak Maratur, Kak Titin, Tante Like, dapet itu? Dapet kan, dapet. Oke, Tante Like dapet? Dapet. Kalau nggak dapet, silakan tanya lagi ya. Gimana, Manda dapet nggak? Sami dapet nggak? Udah risernya itu? Udah dapet, Kak. Aca, dapet? Aca? Sorry, sayang apa? Ulang lagi satu kali. Bisa, ngecek. Oke, mantap, Aca. Nah, sudah sampai sini, sudah ngerti semua ya? Kak, boleh aku coba ulang dulu, Rizan? Boleh, 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 boleh coba. Ayo, Manda. Ya, panis. Apakah Tuhan Yesus datang untuk panis? Itu pertanyaannya. Apakah Tuhan Yesus datang untuk panis? Nggak. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus, pas dia come, panis, itu dia nggak satu banding satu. Betul. Dengan? Kenapa, Kak? Dengan? Sebelum. Satu banding satu sebelum dia datang dan sesudah dia datang. Itu dia. karena hukumnya nggak berubah, kan? Iya. Itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya nggak dipanis, ya kan? Seakan-akan. Lanjutin. Kalau tidak dipanis, seakan-akan. Lanjutin. hukum ditiadakan. Hukum berubah. Betul. Hukum ditiadakan. Gimana? Jadi kan ini nggak dipanis, kan? Lalu kita mikirnya apa? Hukum ditiadakan dong ini, kalau nggak dipanis. makanya karena kita mikirnya hukum ditiadakan, karena nggak dipanis, karena satu banding satu sama terus, ya kan? Makanya Tuhan bilang think not. Gimana? Balik lagi. Betul nggak? Iya. Makanya Tuhan bilang jangan pikir yang kamu bilang seakan-akan hukum ditiadakan. karena saya datang untuk menggenapi. Sayang, datang untuk menggenapi. Panis. Gimana? Oh, iya. Boleh? Jadi, jangan pikir hukumnya ditiadakan atau jangan pikir saya datang untuk tidak panis. Iya. Jadi, artinya saya datang untuk apa? Untuk panis. Itu dia. Ya. Bagaimana bisa? Karena ini hukum tidak apa? Tidak berubah. berubah. Tidak berubah dan tidak ditiadakan. Kalau ditiadakan artinya hukumnya apa tadi? Berubah. Karena hukumnya tidak pernah berubah artinya walaupun kelihatannya eh, nggak ada yang dipanis ini. Tuhan bilang jangan pikir hukumnya ditiadakan. saya datang bukan untuk tidak panis tapi saya datang untuk panis. Gimana? Jangan ambil kesimpulan dulu siapa yang dipanis. Pokoknya ini kesimpulannya dulu. Oke? Tadi sampai sini. Boleh? Saya datang untuk panis. Oke, Kak. Bisa ya? Dan ini satu banding satunya. Gimana? Bisa semua? Bisa, Kak. Bagaimana, Sally, ngerti ini? Jadi kesimpulannya apa? Boleh. Jadi kan dari itu ya, Cik, pertanyaannya apakah waktu orang berdosa itu untuk panis? Nih. Jawabannya nggak dipanis. Karena kita tahu kenyataannya waktu Tuhan Yesus datang walaupun orang berdosa itu orang berdosanya nggak dipanis. Bukan ngomongnya ke situ, sayang. Harus satu banding satu. Jadi untuk melihat di sini dipanis apa nggak itu dilihat sebelum dia datang dipanis nggak orangnya? Sebelum dia datang gimana, Cik? Kan satu banding satu, Sally, sebelum Tuhan Yesus datang dan setelah. Betul nggak? Iya, Cik. Jadi untuk tahu yang di setelah lihat aja yang di sebelum gitu. Karena satu banding satu kan? Terus kan pertanyaannya waktu dia setelah dia datang dia panis nggak? Nggak, Cik. Lihat aja di sebelum dia datang ada yang dipanis nggak? Oh, nggak ada. Artinya setelah dia datang apa? Tidak dipanis juga. Karena? Karena sebelumnya tidak dipanis, Cik. Karena harus pakai prinsip apa? Satu banding satu, Cik. Itu dia. Hukumnya sama di sebelum dia datang, di setelah dia datang sama, gitu, Sally. Oke. Lalu, lalu. Jadi, kalau ngecil dari itu tadi jawabannya. Oke. Silahkan. Tidak dipanis jawabannya. Karena karena sebelum Tuhan Yesus datang itu orang-orang berdoasanya nggak dipanis. Karena satu banding satu artinya setelah Tuhan Yesus eh, artinya setelah Tuhan Yesus datang ya orang-orangnya nggak dipanis juga. Nah, dan waktu orang-orang berdoasanya nggak dipanis seakan-akan hukumnya itu ditiadakan. Makanya tingat bahwa hukum ditiadakan. Karena Tuhan Yesus datang untuk tidak panis. Eh, salah. Jangan pikir saya datang untuk tidak panis, gitu, sah. Oh, iya. Jadi, jangan pikir saya datang untuk tidak panis. Karena Tuhan Yesus datang tetap mau panis. Artinya kesimpulannya hukum tidak berubah. Itu dia, Sally. Mantap. Dapet, Sally. Dapet. Bagus. Oke, praise God. Ya, bagaimana yang lain dapet itu? Dapet. Samy mau bertanya, boleh? Boleh, boleh, Samy. Silakan. Oke. Saya masuk orang-orang yang saya akan makan itu. Saya akan sampai terakhir masuk orang-orang hukum. Oke. Jadi, kalau misalnya orang berdosa nggak dipanis, apakah hukumnya seakan-akan nggak ada lagi Samy? Samy. Iya, misalnya. Karena upah dosa apa Roma 623 kata hukum? Mati. Kalau misalnya kenyataan kalau dibilang tidak dipanis, seakan-akan hukum diapain? Di tiada kontak. Itu dia. Gimana? Gimana? Gimana, Samy? Lalu langsung sampai akhir masih orang-orang orang-orang lalu makanya waktu kita berpikir waktu nggak ada panis kita bilang ini kok hukum ditiadakan nggak ada yang dipanis makanya Tuhan bilang eh jangan kamu pikir walaupun nggak ada yang dipanis ya kan hukum ditiadakan karena saya datang bukan untuk tidak panis saya datang untuk panis karena hukum tidak berubah gitu, Samy. Bisa dapat itu, Samy? Boleh. Oke, mantap, Samy. Oke, gimana yang lain? Bisa dapat Mama? Dapat itu, Ma? Dapat. Oke, yang lain, Pie? Dapat, Nici. Oke, praise God. Praise God. Oh, dapat ya, Kak Maratur ya. Oke. Jadi, pada intinya kesimpulannya adalah harus belajar ikut alur. Boleh? Iya, Kak. Harus belajar ikut alur. Karena kalau kita nggak ikut alur jalan cerita kayak gini nggak bisa dapat kesimpulannya. Dan kita kalau nggak dapat alur yang satu bisa ketinggalan kereta. Ya. Jadi, penting sekali diingatkan terus untuk rajin bertanya. Cari mengerti jangan malu untuk bertanya kalau nggak ngerti. Karena rugi sendiri kalau tidak tanya. Boleh ya? Boleh. Jadi, biarlah dari pelajaran ini kita semua bisa mengerti rencana keselamatan dan nggak memikirkan apa yang orang Farisi dulu pikirkan. Betul nggak? Itu yang kita lagi mau pelajarikan sekarang. jadi kita memikirkan yang memang harus kita pikirkan. Bukan yang memikirkan yang seharusnya tidak kita pikirkan. Itu dia. Dan itu aplikasinya bisa berlaku pada hal-hal yang seharusnya kita nggak pikirkan atau yang kita nggak buat. Ya kan? Kita harus ganti dengan yang seharusnya kita pikirkan ataupun yang kita buat. Bisa ya semuanya ya? Tante bisa dapat ya? Selly, Manda, Kak Meratur, Tante Nita, Kak Titin, Sonder. Bisa ya? Oke. Thank you semua. Sudah belajar sama-sama. Sampai ketemu besok morning worship. Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk gali terus firman Tuhan. Sampai ketemu besok ya. Kita mau berdoa. Kita minta kesian Tante Nita. Ya. Screenshot ya?